Tuhan berkati Sampai pulang juga Tuhan tidak sembuh Saya bilang Ini selesai ibarat masih tetap sakit Tapi saya mengucap syukur Soalnya saya membiasakan diri saya untuk tidak mengeluh Apapun masalah saya Saya tidak mau mengeluh Karena apa? Karena kalau orang mengeluh itu Tuhan tidak senang Bersumut-sumut Apalagi Tuhan tidak suka Meskipun masalah berat Tidak boleh kita bersumut-sumut Saya berkata Oke terima kasih Tuhan Angkot punya waktu yang tersendiri Pulang naik angkot itu Karena saya terakhir Duduklah paling depan Pintu terbuka angin Tambah dingin lagi Tambah badan lemas Tuhan menghargai kesetiaan orang-orang yang mencari Amin Begitu turun dari mobil Sampai di sekolah kita Turun dari mobil Saya turun pertama kali Begitu saya turun pertama kali begitu Saya suruh kekuatan dari Tuhan Turun juga ke mana saya Dan ketik itu saya disembuhkan Haleluya Apa yang dimana itu? Saya tidak tahu Tetapi kuasa Tuhan Sanggup melakukan Jauh lebih besar daripada yang kita pikir Kita pikir begini Kita pikir begini Kita pikir begitu Tetapi Tuhan berkata Apa yang tidak pernah ku pikirkan Itu yang Tuhan sediakan Haleluya Apa yang memang tidak rencanakan Itu yang merencanakan Tuhan menuntut kesetiaanmu Dan yang artinya sedia Tuhan dalam diri kita Melakukan jauh lebih besar Daripada yang bisa kita pikir Nah setelah orang percaya Kepada Yesus Orang itu harus dibaptis Ya Bersyukur Surah-surah kita Yang memberi diri Jadi baptis Ada Pak Yelvan Ada Ibu Keryati Ada Surah Alvin Ada Ibu Tiara Ya Orang yang percaya kepada Yesus Harus memberi diri Di baptis Apa maksudnya sih Di baptis itu Mau menyatakan Bahwa ya Saya Masuk Menjadi Anakmu Ya Tuhan Saya masuk Menjadi Milikmu Ya Tuhan Saya mau Mengikut Engkau Ya Tuhan Saya mau Seperti Engkau Ya Tuhan Karena Yesus Waktu dia mati Dia dimasukkan Kena kubur Lalu begitu Tiga hari Kemudian dia bangkit Nah cara orang baptis Dibas seperti itu Mau menerahkan Yesus Memburkan hidup Yang lama Bangkit Menuai Kehidupan Yang baru Ya Surah Ada yang berkata Pak saya sudah dibaptis Waktu kecil Ya bagus Kalau sudah dibaptis Waktu kecil Berarti sudah masuk Menjadi Anggota gereja Tapi kalau mau masuk Menjadi Warga kerajaan surga Mau masuk surga Harus dibaptis Seperti Yesus dibaptis Masuk ke dalam Sungai Yordan Dan ke langkang Dan keluar Menjadi Seperti Yesus Kita lakukan Tepat seperti yang Dia kerjakan Jadi ketika Orang-orang dibaptis Mereka itu Masuk ke dalam air Sama seperti Sida-sida Kalau kita baca Kisah Rasul Pasal 8 E 26 Sampai 40 Itu ada seorang Pembesar dari Etiopia Habis dia berkunjung Mereka di Yerusalem Lalu dia mau pulang Ke Etiopia Dia lagi di perjalanan Dia lagi baca Kitab-kitab Yeremia Lalu Ada seorang Murid Yesus Namanya Filipus Rokulus berkata Filipus Kamu dekati dia Lalu Filipus Dikati Kamu baca apa Saya baca kitab ini Tapi saya gak ngerti Emang kamu baca apa Saya baca tentang Seorang nabi Nabi siapa ini Apakah ini Bicara nabi itu sendiri Atau kan Nabi yang lain Lalu Filipus lihat Oh ini bicara Tentang Yesus Yesus Yang sudah mati Yang sudah bangkit Dijelaskan sama Filipus Lalu begitu Filipus menjelaskan Ini sidang-sidang Menjadi percaya Tepat Yesus Lalu sidang-sidang Berkata Itu ada air Bisakah saya Dibaktiskan ke situ Oh silahkan Kalau kamu mau Dibaktiskan Silahkan Itu tandanya Kamu menjadi Pengikut Yesus Lalu orang itu Turun dari kereta Bersama Filipus Dia masuk ke dalam air Dan dia keluar Dalam air Suka cita Tuhan terjadi Itu Namanya dibaktis Sida-sida Dari Etiopia Kalau surah percaya Kepada Yesus Surah juga harus Dibaktis Ya Yesus Ada dalam diri kita Apa gunanya Yesus ada dalam diri kita Roma 8 Ayat 31 Sama-sama kita baca Satu Dua Tiga Kalau Allah Meminat pada kita Siapakah Dapat Melalui kita Kalau Engkau sudah Percaya kepada Yesus Engkau sudah Berkata Yesus Masuklah dalam hatiku Maka Tuhan Ada dalam dirimu Siapakah Dapat Melawanku Amin Surah mau 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 Yesus Adalah diri saudara Amin Kalau begitu Kita harus undang Memang Dia masuk Dalam diri kita Karena kalau Dia adalah diri kita Siapakah Yang dapat Melawan kita Amin Amin Kita nyanyi satu lagu Yang memang Tidak pernah Kita nyanyikan Ada bisa yang mau Kita nyanyikan ya Mari masuk Mari masuk Mari masuk Masuk hatiku Ya Yesus Ya Yesus Dan sana Dan sana Dan sana Dan tinggal Dalam hatiku Ya Yesus Mari masuk Dengan sumber-sumber Lekat Oh Mari masuk Amin Mari masuk Masuk hatiku Ya Yesus Dalam hatiku Dalam hatiku Ya Yesus Mari katakan sama-sama Tuhan Yesus Aku percaya Atakan Tuhan Allah yang maha Tuhan Yang surat Alam dunia ini Menembus Tuhan Sama-tuhan Hari ini Tuhan Aku mengundang Masuk 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 Tuhan Dalam hidupku Dari sekarang ini Sampai selama Aku mau mengikuti Tuhan Yesus Dari sekarang Sampai Selama Masuk Dan tinggal Dalam hatiku Dalam hidupku Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Ruang Terima kasih Dari Suatu Mucisat Yang luar biasa Yesus Masuk Biden Dan ketika Yesus Masuk Dalam dirimu Engkau Saat ini juga Saat engkau Berkata Demikian Ya Rahu Tuhan Yesus Terimak opioid Pasal 1 Ayat yang ke-13 B.? Kita sama-sama Yuk 1 2 3 Di dalam kamu juga, karena kamu telah mengenal kebenaran, yaitu Injil kesempatanmu, di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dipeteraikan dengan roh kudus, yang dijanjikannya, itu kita dimeteraikan oleh roh kudus apa artinya dipeteraikan oleh roh kudus artinya kita diberi cap diberi tanda, ini milik Yesus kalau engkau diberi tanda milik Yesus engkau menjadi milik Yesus seperlukannya ada orang yang sudah dipaksis, ada orang yang sudah dipenuhi oleh roh kudus karena dia kecewa akhirnya dia tinggalkan imannya tetapi karena dia sudah dicap milik Yesus, dikejar Tuhan dikejar Tuhan dikejar Tuhan dia gak mau, dia gak mau tapi babak belura suami yang mati dia dipenjara harta bendanya disitu tapi sekarang orang itu berkata iya, segera bisa lari saya mau mengikuti Yesus Yesus lah jurur selamat saya setelah dia dipenjara tetapi dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan segera kemana pun kita pergi kalau kita sudah mengikuti Yesus kita tidak akan ditinggalkan si iblis itu boleh saja mencuri dari kita tetapi Tuhan akan gantikan lagi kita boleh mengalami kerugian tetapi Tuhan akan pulih dia karena kita milik Yesus beda dengan orang yang belum dibatuhi oleh Yesus kalau dia jatuh terlalu tak sudah dia sudah tidak akan bisa bangga tetapi orang milik Yesus dia adalah orang victori orang pemenang bahkan lebih daripada pemenang Tuhan menyertai dia Tuhan memberkati dia dan Tuhan akan berkati dia di dalam segala persoalan amin haleluya berikut kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 23 kita baca sama-sama 1,2,3 belum dihitung Yohanes 14 ayat 23 1,2,3 Jangan Yesus jika seorang yang masih dia akan berkati dan Bapakku akan dikasih dan kami akan datang kepadanya dan ia bersama-sama dengan dia saudara-saudara adil berkata Pak Indra sudah dibapis dan sudah bunuh roh kudus juga dan tadi kenapa hidup saya masih susah mengapa hidup saya masih kesulitan mengapa ekonomi saya masih naik turun mengapa saya masih sakit penyakit seperti ini ada mengapa saya begini-begitu mengalami kerugian mengalami kegagalan mengalami kecelakaan mengalami musibah mengapa Pak Indra mengapa si siatan itu masih ada ada mengganggu kehidupan saudara-saudara firman Tuhan tidak cukup engkau hanya percaya tidak cukup engkau hanya dimateraikan oleh roh kudus tidak cukup Yesus berkata engkau harus mengasihi dia orang Kristen itu harus mengasihi Yesus dan bagaimana tandanya kita bisa mengasihi Yesus gampang mengasihi Yesus itu hanya menuruti firman Tuhan tapi bagaimana semua menuruti firman Tuhan kalau firman Tuhan tidak pernah dibaca sudah jadi orang Kristen dan kecil tetapi Alkitab tidak tamat-tamat haleluya tidak selesai selesai baca Alkitab mencoba saya bersyukur yang dua minggu lalu adik Ibu Sari berkata sayap sudah selesai satu putaran haleluya berikan tepuk tangan kamu mengaku orang Kristen Alkitab aja tidak dibaca bagaimana kau bisa baca firman Tuhan bagaimana kau bisa tepat firman Tuhan bagaimana kau berkata mengasihi Yesus kalau orang mengasihi Yesus dia baca kita dulu waktu saya sama Ibu Nola terpisah jarak jauh hubungannya cuma apa lewat surat saya kirim surat panjang-panjang Ibu Nola bahas lebih panjang lagi yang namanya mengasihi harus membaca suratnya coba kalau kita tidak mengasihi surat siapa ini buang aja tapi begitu di surat dikirim ditunggu seminggu dua minggu pun ditunggu dua bulan pun ditunggu karena lama kan ya sampai sekarang kirimin whatsapp cepat ya nanti kini pun nyampe gitu ya sampai dulu harus kirim surat gitu ya tapi kalau namanya mencintai harus baca suratnya ya kita yang mencintai Yesus salah-salah semua mencintai Yesus atau tidak baca kita amin kalau engkau mengasihi aku ya engkau melukis firmanku maka dia surat ya maka Yesus berkata Yesus dan Bapak akan tinggal diam di dalam kau makanya luar biasa aku dan Bapak akan tinggal diam bersama-sama dengan engkau kalau engkau menurut firmanku engkau mengasihi aku aku dan Bapak akan tinggal diam bersama-sama dengan engkau haleluya kalau Bapak tinggalkan diri kita wah luar biasa Yesus saja tinggal dalam diri kita luar biasa apalagi kalau Bapak tinggal dalam diri kita apalagi kalau kita sudah dimetraikan dengan maka inilah inti dari gereja Victoria menang bersama-sama